Hai, selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kita semua seolah-olah keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita sudah mulai memasuki buku 2D. Artinya kita sudah memasuki buku terakhir di semester ini. Nah, anak-anak keadaan di rumah, bisa siapkan buku 2D-nya. Kita akan mulai belajar, yaitu pada buku 2D dengan judul Hidup Bersih dan Sehat. Nah, kita hari ini masuk di buku 2D pada September 1, Pembelajaran 1 dan 2. Nah, kita bisa buka bukunya pada halaman 2, di mana disana judul dari September 1 adalah, kita sebutkan sama-sama, ilunya adalah Hidup Bersih dan Sehat di Rumah. Nah, berarti pada September 1 kita akan mempelajari seluruh hidup bersih dan sehat di rumah ya. Oke, keadaan itu perhatikan video teacher ini. Nah, pada hal yang tiga, kita bisa temukan disana ada pelajaran SBDP. Di pelajaran SBDP ini kita akan mempelajari tentang menyanyikan lagu sesuai panjang dan pendeknya nada ya. Nah, sekalian anak-anak siapkan stabilo, terbisa digaris bawahi dengan pensil. Stabiloin dan garis bawahi kalimat yang kita sebutkan ini. Lagu adalah rangkaian bunyi nada-nada. Nada adalah bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika bernyanyi. Panjang pendek nada diukur dengan hitungan atau ketukan. Oke, boleh disimpan stabilo dan pensilnya. Disana sudah disebutkan, arti dari lagu, lagu adalah rangkaian bunyi nada-nada. Agar bisa menyanyikan lagu dengan baik, kamu perlu mempelajari panjang pendek nada. Nada adalah bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika bernyanyi. Kamu sudah mengetahui tentang panjang nada dan nada pendek. Panjang pendek nada diukur dengan hitungan atau ketukan. Nah, di halaman tiga itu kita bisa lihat sebuah tabel notasi angka, yaitu yang menjelaskan tentang panjang pendek nada ya. Kita lihat kalau angkanya satu, nada yang ada satu atau hanya satu angka, do, kalau satu do ya. Itu artinya satu ketukan. Lalu jika ada dua, lalu di atasnya ada garis, itu artinya masing-masing nada ini memiliki setengah ketukan. Ada garis ya. Lalu jika ada satu, di belakangnya ada titik, sudah perhenti cerah jari. Titik itu sama dengan nada yang di depannya, berarti dia memiliki dua ketukan. Nah, jika dia ada satu, titik, dan nol, lalu diberikan garis, artinya adalah satu setengah ketukan. Kenapa? Dicekalkan ada angka nol. Nol ini artinya berhenti atau istirahat sejenak ya. Jadi tidak ada nada atau suara yang dikeluarkan ketika ada angka nol. Lalu jika ada titik, kalau ada angka dua atau re, dan diberikan garis juga, itu sama artinya dengan setengah ketukan. Oke? Nah, disana dijelaskan, angka nol adalah tanda diam atau istirahat. Selain nada, juga terdapat birama. Birama adalah ketukan tetap yang teratur dan berulang-ulang. Contoh disana, birama dua per empat, artinya birama dua, dan setiap birama itu ada dua ketukan. Ya, itu artinya. Dipengerti. Nanti jika masuk di ulangan, kalian harus bisa menjawabnya. Nah, disana ada lagu, dalam hal empat ada lagu bersih dan sehat. Kalian bisa pelajari di rumah, mencoba menyanyikan lagu ini di rumah. Agar kalian bisa menjaga lingkungan, agar selalu bersih dan sehat. Oke, kita masuk di halaman lima. Misalnya ada pelajaran bahasa Indonesia. Kita diajak untuk mempelajari kosa kata tentang lingkungan sehat. Lingkungan sehat itu tentang apa saja sih? Biasanya kalau sehat itu identik dengan tata bersih. Sehat, tidak dokumen, lalu tidak sakit. Ya, itu artinya. Nah, padahal memang kalian bisa tarik garis untuk menyocokkan kalinannya. Misalnya bersih, artinya apa? Tidak terkena kotoran. Kalian tarik garis, coba kalian kerjakan juga. Oke? Selanjutnya, kita lanjut di halaman enam. Misalnya ada matematika. Nah, di hukum 2D ini kita akan mempelajari bangun data dan bangun ruang. Untuk itu, kita harus menenang dulu. Menunjukkan ruas garis bangun data. Kita diajak untuk menunjukkan ruas garisnya ya. Coba kalian lihat dalam enam. Di sana ada kailang yang dipegang oleh Nina. Nina ini kailangnya diperuntukkan salah satu contoh dari bangun data. Tapi jika dipegang seperti ini, termasuk persegi. Nah, di sini juga ada contoh bangun data. Ada segitiga dan persegi panjang. Yang termasuk dengan ruas garisnya itu yang mana? Coba kalian lihat halaman enam. Yang ditunjuk Nina yang ruas garis itu yang mana? Ini yang disebut dengan ruas garis ya. Ini yang disebut dengan ruas garis. Jadi segitiga itu, ruas garisnya ada berapa? Ada tiga. Bagaimana dengan persegi panjang? Persegi panjang ini yang termasuk ruas garisnya. Nah, jadi sudah bisa ya. Ini merupakan ruas garis dari bangun data segitiga dan juga persegi panjang. Coba kalian cari contoh benda di rumah kalian yang termasuk bangun data. Misalnya, yang termasuk persegi panjang apa? Atau buku, atau patah pensil, atau yang bentuk segitiga. Mungkin ada roti sandwich, ada kain lap. Atau yang sering kalian makan mungkin pizza. Pekanan pizza juga berbentuk segitiga. Coba kalian tunjuk mana sih ruas garisnya? Ya, supaya kalian bisa mengerti. Oke, untuk tugas yang pertama, kerjakan ayo berwati halaman enam dan tujuh. Kerjakan rumah satu sampai empat. Nah, kalian kerjakan ini semua di buku tulis. Tuliskan jawabannya di buku tulis. Oke, kita lanjut ke pembelajaran dua. Kita akan belajar tentang PKN dan Bahasa Indonesia. Di mana PKN-nya? Di halaman enam, kita akan membahas kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan. Sikap persatuan ini sesuai dengan Pancasila, yaitu sikap ketiga. Sebutnya adalah Persatuan Indonesia. Coba dilihat di halaman delapan. Nina di keluarganya, keluarganya Nina, maksud teacher, keluarganya Nina sudah melaksanakan sikap persatuan. Coba lihat di gambar yang pertama. Sikap persatuannya adalah membersihkan rumah secara bersama-sama. Ada tidak yang tidak bekerja? Tidak ada. Misalnya bersatu, membersihkan rumah. Lalu setelah saya bersihkan rumah, mereka mau paham lagi. Di gambar yang kedua. Mereka makan bersama. Ini juga merupakan contoh sikap persatuan di keluarga. Ada limpi bersama adik, apa? Bermain bersama adik, belajar bersama kakak. Itu juga contoh dari sikap persatuan. Ya, teacher harap kita di rumah dan di keluarga pun terutama harus melakukan sikap persatuan itu ya. Supaya keluarga kita rukun dan damai. Nah, di halaman 9 ada pelajaran Bahasa Indonesia. Kita diajak untuk menuliskan cerita berdasarkan gambar. Teacher rasa di buku B dan C yang sudah pernah, bahkan sudah sering teacher jelaskan bagaimana cara menuliskan cerita berdasarkan gambar. Tapi masih banyak sekali yang salah. Kalian teacher mau menuliskan cerita berdasarkan gambar ini bukan cuma satu atau dua kata. Namanya ceritanya satu paragraf, paling tidak lima kalimat atau lima baris. Misalnya, rumah nina tampak bersih dan rapi. Halamannya ditata dengan rapi, tidak ada rumput yang panjang, tidak ada daun-daun berserakan, bunga disusun dengan rapi dan disiram setiap hari. Nah, itu juga sudah termasuk membuat cerita, tidak ada daun-daun berserakan rumah nina, bersih dan rapi. Pekarangannya rapi, rumahnya rapi. Ada nggak seperti itu? Tidak ya, namanya cerita itu harus bagus dan nyambung ceritanya dengan gambar yang sudah disediakan. Nah, cerita harap anak-anak kelas 2 di buku 2D ini lebih bisa lagi menuliskan cerita berdasarkan gambar. Oke, tugas yang kedua, di alamat 10, kerjakan soal yang berlatih nomor 1 dan 2 saja. 1 dan 2 saja, kerjakan jawabannya di buku tulis. Jadi, semua tugas pada hari ini dikerjakan di buku tulis, supaya rapi, karena tidak cukup kalau dituliskan di buku cetak. Nah, cerasa selesai dulu penjelasan dari buku cetak hari ini, kerjakan tugasnya dan kumpulkan tepat pada waktunya. Dan terima kasih.